Pagi ini tersangka kasus penyebaran hoaks dan ujaran kebencian kasus asrama Papua di Surabaya, Tri Susanti, hadir di Polda Jawa Timur untuk diperiksa dalam status sebagai tersangka. Monika Gracia akan melaporkan situasi terkini langsung dari Surabaya. Monika, apa saja yang ingin didalami oleh Polda Jawa Timur dalam pemeriksaan perdana Tri Susanti sebagai tersangka? Sumi dan juga pemirsa kurang lebih pada pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat tadi tersangka kasus penyebaran kebencian dan juga hoaks Tri Susanti tiba di gedung Ditres Krimsus, Polda Jawa Timur. Dimana untuk saat ini Tri Susanti masih terus melakukan penyelidikan yang memang tadi Tri Susanti tiba didampingi oleh pengacaranya, Sahit. Memang untuk siang ini untuk pemeriksaan Tri Susanti sebagai tersangka ialah merupakan panggilan kedua dimana sebelumnya untuk pemeriksaan ini harusnya dilaksanakan pada pukul hari Jumat kemarin. Namun saat Jumat kemarin Tri Susanti atau yang akrab di Sapa Susi ini sakit sehingga berhalangan hadir. Dan hingga saat ini kami pihak media juga masih terus menunggu proses pemeriksaan yang dilakukan Susi yang nantinya hingga pukul malam tiba. Dan untuk saat ini tadi saat Susi tiba di gedung Ditres Krimsus, Polda Jawa Timur juga dikatakan oleh pihak pengacaranya jika semua bukti-bukti sudah disita oleh pihak penyelidikan. Yaitu diantaranya ada handphone, topi, slayer dan juga baju yang digunakan Susi saat aksi yang terjadi di asrama mahasiswa Papua. Dan untuk itu dirinya juga belum memiliki ide untuk melakukan pembelaan yang nantinya juga akan disampaikan saat pengadilan tiba. Dan untuk itu saat ini di mana Susi akan dikenakan sanksi diantaranya Pasal 45A Ayat 2 Junto Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang 19 Tahun 2016 yang juga merupakan Undang-Undang ITE dan juga Pasal 4 Undang-Undang 40 Tahun 2008 tentang penghapusan rasis dan juga etnis. Dan hingga saat ini kami masih menunggu proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Tri Susanti. Sumi Ya Monika, perkembangan penyelidikan sejauh ini selain Tri Susanti, apakah ada potensi tersangka lain dalam kasus ini? Ya Sumi, dan juga pemirsa selain Tri Susanti, pihak Paul Legitim juga telah menetapkan satu lagi tersangka terkait adanya kasus rasisme yang terjadi di asrama Papua pada 16 Akusus lalu. Di mana hal itu juga telah disampaikan oleh Kapolda Jawa Timur, Irjen Paul Luki Hermawan, jika tersangka yang satunya berinisial TS. Dan hingga saat ini pihak Paul Legitim atau yang pas dikatakan oleh Kapolda Jawa Timur, Irjen Paul Luki Hermawan, pihaknya telah menemukan bukti berupa video, di mana dalam video tersebut tersangka TS ini melakukan ujaran rasisme dengan kata-kata binatang yang tidak sopan. Dan selain itu, apakah nantinya Susi ini akan ditahan? Usai pemeriksaan yang dilakukan siang ini, pihak Paul Dajatim juga mengatakan saat ini kesempatan untuk Susi ditahan ini nantinya akan melihat proses penyelidikan yang siang ini akan dilaksanakan. Juga tadi disampaikan oleh kuasa hukum Susi, Sahid, jika chat yang merupakan salah satu bukti adanya provokasi yang dilakukan Susi ini juga perlu adanya kajian ulang dari ahli bahasa. Yang juga nantinya Susi yang mengatakan jika saat di asrama tersebut pihak mahasiswa membawa bom Molotov dan juga senjata, tajam hal tersebut juga dibenarkan dalam penemuan pihak Paul Dajatim dalam pemeriksaan yang dilakukan di asrama Papua. Untuk Sementara Sumi, kembali ke Anda di studio. Monica Gracia melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur.